Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Belajar Geo Lanjutan materi geografi fase F kelas 12 Curriculum Merdeka Tentang pengembangan wilayah dan kata ruang Pada video kali ini Kita akan membahas elemen dan permasalahan Di dalam pengembangan wilayah Namun sebelumnya jangan lupa Like, subscribe dan juga bunyikan tanda lonceng Kita awali dari elemen pengembangan wilayah Satu adalah sumber daya alam atau SDA Yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam Yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan Dan kesejahteraan manusia Contohnya antara lain pertambangan, kelautan, pertanian Perikanan, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain Dan wilayah yang kaya akan sumber daya alam Memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan Seperti kota Balikpapan dan juga kota Palembang yang atas ini Keberadaan tambang minyak di sana Menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Balikpapan dan juga di Palembang ini Tumbuh lebih cepat dibanding dengan wilayah sekitarnya Sehingga kedua kota tersebut ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan Yang membawai wilayah atau provinsi sekitarnya Yang kedua adalah sumber daya manusia Adalah suatu potensi atau kemampuan fisik dan daya pikir Yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan keinginannya Di dalam memenuhi kekuasanya Dan faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Adalah yang pertama tingkat pendidikan Yang kedua tingkat pendapatan Dan tiga adalah tingkat kesehatan masyarakat Dan elemen pengembangan wilayah sumber daya manusia Tentu adalah sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang tinggi Dan kuantitas yang minima adalah cukup atau relatif cukup Dan itu akan cenderung mendorong tempat tersebut menjadi pusat pertumbuhan Elemen pengembangan wilayah yang ketiga adalah teknologi Merupakan sistem pengetahuan yang menghasilkan alat atau metode Atau barang seperti musim dan lainnya Dengan tujuan memudahkan aktivitas manusia Serta menimbulkan dampak yang besar di dalam kehidupan Antara lain adalah televisi, smartphone, kereta api, kereta cepat Traktor, pembelajaran luring, dan lain-lainnya Penggunaan teknologi yang tepat Akan mendorong optimalisasi dan efisiensi dalam pembangunan Seperti di sektor pertanian Keberadaan traktor akan cepat proses di dalam pertanian Kemudian juga di teknologi Akan juga mempercepat Untuk bisa memudahkan masyarakat di dalam melaksanakan pembangunan Di luar tiga elemen utama pengembangan wilayah Masih ada elemen tambahan yang lain Yaitu aksesabilitas Merupakan tingkat kemudahan suatu wilayah Untuk diakses atau dijangkau dengan menggunakan infrastruktur yang ada Meliputi antara lain adalah jaringan jalan, rel kereta api, penerbangan, pelayaran, komunikasi, internet, topografi, atau kondisi medan, dan lain-lainnya Yang kelima adalah infrastruktur atau prasarana Merupakan seluruh struktur dan juga fasilitas dasar Baik itu fisik maupun sosial Seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagainya Yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas pengembangan wilayah Agar menjadi pusat pertumbuhan atau mampu mendukung pusat pertumbuhan Yang keenam adalah kebijakan pembangunan Kebijakan pembunguhan merupakan serangkaian strategi dan tindakan Yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong ekonomi berkelanjutan Mengurangi tingkat kemiskinan Menciptakan lapangan kerja Serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Inilah berbagai elemen di dalam pengembangan wilayah Yang endingnya adalah untuk meningkatkan masyarakat Yang menjadi sejahtera Permasalahan di dalam pengembangan wilayah Satu adalah persebaran sumber daya alam yang tidak merata Sumber daya alam tersebar tidak merata Antara lain faktornya untuk di Indonesia adalah Faktor geografis seperti bentuk negara kepelauan Dan topografi yang komplek Kemudian yang kedua faktor geologis Indonesia berada di tiga pertemuan lempeng Sehingga menyebabkan wilayah yang menjadi pertemuan lempeng Relatif memiliki sumber daya mineral tambang yang lebih kaya daripada yang lain Kemudian faktor iklim Indonesia yang terletak pada daerah tropis Tentu beriklim tropis dengan ketenurungan Cura hujan yang melimpah Membuat berbagai wilayah Indonesia Memiliki flora fauna yang berbeda-beda Yang kedua Pembangunan wilayah tidak seimbang Ini tercermin dari pertumbuhan wilayah yang masih di kota-kota besar di Pulau Jawa Sedangkan di kota-kota di luar Pulau Jawa Pertumbuhannya tidak secepat yang ada di Jawa Juga perkembangan infrastruktur di kawasan perkotaan Dengan di pedesaan sangat timpah Permasalahan yang ketiga Akses fasilitas antar nilaiah masih kurang merata Antara lain ketimpangan pembangunan infrastruktur antar daerah Antara Pulau Jawa Antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan Dan ini akan cenderung membawa dampak pada ketimpangan pelayanan Misalnya distribusi barang Tentu akan lebih cepat dan lancar yang di Pulau Yang infrastrukturnya lengkap Tentunya nanti akan melakukan dampak pada perbedaan perkembangan kemajuan Empat, keterbatasan di wilayah-wilayah yang tertinggal Masyarakat di wilayah yang tertinggal Umumnya cenderung kesulitan memperoleh akses informasi Pelayanan sosial, ekonomi, dan juga politik Untuk mengobati masyarakat yang lokasinya jauh Para petugas harus berjalan kaki sampai beberapa kilometer Bahkan puluhan kilometer Lima, kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam Antara lain tercermin dari keinginan untuk mengeruk sumber daya alam Secara besar-besaran membuat wilayah sumber daya kehutanan Yang ada di sini menjadi cepat habis Kemudian pengaruhkan dan praktek pembuatan pengambilan sumber daya tambang mineral berlebihan Ini tentu akan tidak sesuai dengan prinsip pemerintah pembangunan berkelanjutan Dan dampak lain yang ditimbulkan wilayah tersebut akan cepat terjadi banjir Karena segala ranting dam yang ditebang hutan akan tersangkut dan tertahan Membuat banjir tidak bisa dihindarkan Cara mengatasi permasalahan pengembangan wilayah yang pertama adalah percepatan pembangunan di wilayah-wilayah strategis Ini tujuannya adalah untuk mendorong cepat bertumbangnya di wilayah dekat pusat pertumbuhan Dan ini juga akan membantu masyarakat sekitarnya Dan juga untuk mendorong investasi wilayah sekitar merangsang produk penggulan di daerah sekitar Yang kedua memprioritaskan pengembangan wilayah terpencil dan tertinggal Dengan berbagai pembangunan yang dilaksanakan agar aksesnya bisa terjangkau Pengembangan jaringan syarana-prasyarana antar wilayah Dan baik itu darat, laut maupun udara Menekan kesenjangan antar wilayah Baik itu wilayah-wilayah terpencil dan wilayah yang lain Dengan cara pembangunan yang memanfaatkan kearifan lokal Seperti pengembangan wisata di daerah kegunungan, desa kegunungan Dikembangkan untuk wisata dengan memanfaatkan hal yang ada Desa kerajinan juga bisa dimaksimalkan untuk memproduksi barang-barang kerajinan Meningkatkan peluang interaksi antar desa dan kota Dan semakin intensif interaksi tersebut akan menguntungkan dua belah pihak Mengembangkan sektor agroindustri khususnya yang padat karya untuk perdesaan Dan ini akan merangsang pertumbuhan kawasan pinggiran dan juga kawasan perdesaan Dan yang terakhir, mengoptimalkan kebijakan tata ruang wilayah Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf bila ada yang kurang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh